Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh channel kampung elektrik teman-teman untuk video kali ini ada sebuah beberapa trafo ini ada trafo era ini era murni teman-teman ya 32 VAC dan ini juga era ini yang kertas merah ini yang kertas kuning ya sama-sama bagus lah dan ini yang menggunakan atom teman-teman ini menggunakan fiber kayaknya ya ini menggunakan fiber ini menggunakan atom ya sama-sama bagusnya ya ini peladak baru ya ini 45 VAC teman-teman disini ada trafo big 32 VAC nah ini saya akan coba ukur diukur apakah ini ori ori era tapi ya ori tep ya kalau terusnya era ya tetap ori era tidak mungkin yang lain teman-teman ini untuk era ct32 dengan panjang 9,5 cm lebarnya 5,5 cm dan panjangnya itu 8,3 teman-teman ya nah seperti ini untuk era ct32 dan ini untuk era ct45 teman-teman dengan panjang itu 10,5 cm lebar lebarnya 6,1 cm 6,2 cm dengan tinggi 9 cm 8,3 cm selisih teman-teman ya selisih panjangnya itu selisih 1 cm untuk panjangnya tingginya juga selisih 0,6 cm lebarnya juga selisih teman-teman ya ini 6,1 cm ini 5,5 cm lebarnya selisih 0,5 cm ternyata lebih lebar yang ini teman-teman ya lebih lebih yang ini sedangkan untuk trafo ini untuk trafo big ya ukurannya berapa ini 7,5 cm lebarnya 4,5 cm dengan tinggi 6,4 cm ini selisih 1 meter dengan yang ini ini juga mantap ini merk lawas juga nah untuk berapa kaset transistor final untuk masing-masing trafo ini dari yang terkecil dulu seperti ini ya apabila kita supply dengan voltase yang ini ya di full voltase yaitu CT32 CT32 itu ya bisa menggunakan 1 set Toshiba 2 SC 5.200 1 pasang per channel teman-teman jadinya channel A 1 set channel B 1 set 5.200 yang lotnya itu 524 juga sudah bagus 524 teman-teman yang satu setnya 27.000 itu nah ini untuk ini apabila disabai dengan sunken ini ya kurang cocok teman-teman ya ya bisa tapi cuma 1 channel saja ya 1 channel untuk sunken ya sunken 5D dengan driver ya SOCL 506 itu sudah bagus untuk ini trafo yang ini itu era 32 VAC teman-teman ya ini cukup 5W murni ini bagusnya itu untuk terbinalnya itu 2 set per channel apabila menggunakan Toshiba 2 SC 5.200 bisa channel A itu 2 set channel B 2 set atau sunken 5D channel A itu 1 set channel B itu 1 set teman-teman ya menggunakan kit driver SOCL juga bisa 504 506 ya terserah kalian semua untuk 5 ampere besar yang ini atau 5 ampere murni yang C-45 ini itu transistor finalnya itu cukup 3 set saja per channel channel A 3 set channel B 3 set dengan menggunakan transistor final 2 SC 5200 dengan lot 524 sudah bagus ini 3 set ini 3 set untuk Toshiba tapi untuk sunken 5D itu cukup channel A 2 set 5D channel B 2 set 5D untuk sunkennya dan voltasinya itu bisa di fullkan 45 CT45 teman-teman ya dengan kit driver itu SOCL 506 sudah bagus dan apabila ada suara jeduk kita harus menggunakan kit protector ya biar tidak ada suara jeduk saat kita on atau off akan teman-teman ya untuk kawat tembaganya ini itu juga gede gede nya sama atau enggak teman-teman ini ya untuk kawatnya itu sama ini sama untuk gede nya itu sama kawatnya teman-teman ya 5A CT32 dan 5A CT45 itu kawat skudernya sama kalau dilihat dari mata dari mata biasa tidak menggunakan tidak menggunakan jangka sorong teman-teman tapi untuk kawat primernya itu lebih gede yang ini kawat primernya lebih gede ini agak kecilan kawat primernya ya tapi sekunturnya kok sama kelihatannya apa enggak ya mungkin selisih sedikit saja sedikit 0, berapa mili ya mesti bagus yang ini ini cocoknya untuk listrik dengan KPH 450W cocoknya nah untuk listrik di rumah ada yang berkekuatan 450W cocoknya menggunakan 5A seperti ini jangan 10A ini tidak bisa maksimal ini juga bisa maksimal ini bisa dihentil dengan speker 12x2 ini mampu teman-teman 12x2 atau 12x4 dengan duat yang kecil channel A speker 2 channel B speker 2 duatnya tapi yang kecil ini juga bisa 15 inci 15 inci 1 channel A dan channel B 12 inci 2 itu mampu silahkan digebur saja tergantung kekuatan listrik rumah juga kalau untuk yang ini ini juga bisa untuk 12 in x 2 teman-teman dengan duat yang kecil jangan terlalu besar untuk spekernya 20 in duatnya jangan terlalu gede cukup duatnya 200-300 duat saja biar bisa maksimal teman-teman teman-teman ini nantinya akan saya raket teman-teman beli raket ini nunggu plat-plat yang lainnya belum ada cuma ada travonya saja dan beberapa plat-plat seperti komoran apa ya seperti sunken itu bersunken kit driver masih ada teman-teman beratnya ini berapa kilo berapa kilo kira-kira beratnya belum saya timbang tidak punya timbangan tidak bisa menimbang beratnya cukup demikian untuk video kali ini semoga bermanfaat apabila anda ingin membeli travel era bagus bel bagus teman-teman itulah yang bagus yang dari dulu teman-teman merek yang lainnya juga banyak seperti Wijoyo itu juga bagus juga langsung apalagi CSH Orient yang penting itu tembaganya asli teman-teman tembaganya asli itu bagus X Ladanelx sejaman sekarang banyak sekali apalagi travel-travel yang donat itu bagus-bagus teman-teman yang penting kawat emailnya itu murni tembaga teman-teman Wassalamualaikum semoga bermanfaat terima kasih